Halo saudari-saudara yang dikasih Tuhan, selamat mempersiapkan perayaan Natal. Kita memasuki minggu Gaudite, minggu kegembiraan pada minggu yang ketiga Advent ini. Jadi, apakah Anda sudah menemukan pohon Natal yang mungkin Anda simpan di gudang? Atau mungkin juga patung-patung Natal untuk kita pasang? Jangan-jangan sudah dimakan tikus itu, pohon Natal yang dari plastik. Baik saudari-saudara, ada banyak pertanyaan tentang Perlukah kita membuat guan Natal di gereja, atau di kapel, atau di perayaan Natal, atau di rumah kita masing-masing? Pertanyaan lain, apakah orang Katolik boleh memasang pohon Natal? Aneh-aneh ya, pertanyaan ini juga aneh-aneh. Kalau Anda belum menemukan pohon Natal yang Anda simpan, yang sudah Anda lepas-lepas masukkan terus dan ada di gudang, enggak dicari, enggak apa-apa. Pohon Natal bisa dibuat dari aneka tanaman, tanaman yang ada di rumah Anda. Banyak ibu-ibu yang sedang suka menanam tanaman hias, itu saja dihias, diperlakukan sebagai pohon Natal. Kemudian, ada banyak cerita-cerita tentang pohon Natal dan guan Natal. Biasa kalau Romo itu, kalau Natal season itu banyak diundang untuk memberikan renungan, entah hikmat, entah apapun dalam perayaan Natal. Yang aneh adalah begini, di institusi besar di negeri ini, saya menjadi lengganan untuk diundang. Sampai bertahun-tahun dan sampai akhirnya saya mengatakan, saya sudah di luar kota, jangan undang saya lagi. Selalu bergilir antara panitia itu, Katolik, Kristen, Katolik, Kristen, dan bisa dititani. Kalau panitianya itu adalah saudara-saudara kita Kristen, yang dipasang adalah pohon Natal, dan tidak ada guan Natal. Kalau panitianya itu adalah saudari-saudara kita Katolik, yang dibuat adalah guan Natal yang besar. Seolah-olah, guan Natal itu milik gereja Katolik, pohon Natal itu milik gereja Kristen. Sangat picik untuk beriman seperti itu. Sama halnya dengan ketika saya memasang salib tanpa korpus, kemudian orang mengatakan Romo itu kayak pendeta, salibnya tanpa korpus. Saya lihat di sekolah tinggi Kristen, di suatu kota besar, yang salibnya untuk doa ada korpusnya. Jadi, jangan terlalu picik dalam beriman, hanya soal-soal simbol yang tersier, yang sekunder, bukan simbol utama dalam iman. Soal pohon Natal, guan Natal, soal salib korpus, soal tanda salib bahkan. Saya pernah merayakan ibadah bersama dengan para pendeta, kebetulan ada pertemuan, saya Pastor Katolik. Kemudian apa yang terjadi? Karena saya yang diminta mimpin ibadah itu, lalu saya membuat tanda salib. Lalu, tiba-tiba pada dialog firman, ada yang nyeletuk, Romo, kami diajari membuat tanda salib seperti apa. Lalu saya mengajarkan kepada para pendeta itu, bagaimana membuat tanda salib dan apa artinya. Aneh kan? Tetapi itulah, kita harus membangun kesejukan dan tidak menajamkan perbedaan yang bahkan sangat tersies dan sangat tidak perlu. Oke, saya akan masuk pada soal perlukah kita membuat guan Natal di gereja kita. Saudara-saudara, saat ini kita ada dalam pandemi Corona, pandemi Covid. Gua Natal menurut perdomannya dibuat secara gotong royong, rame-rame dan ada tahapan-tahapannya. Untuk menggambarkan persiapan yang semakin matang dan semakin jadi, menyambut Tuhan Yesus di palungan. Kemudian ketika Covid pandemi ini sedang mewabah dan tidak menurun, semakin mubal pertanyaan itu menjadi relevan. Apakah masih perlu membuat guan Natal? Haruskah itu? Saya ingin mengatakan tidak harus, tidak harus. Apalagi konteksnya bertahap dan gotong royong. Oke, sangatlah baik bahwa patung-patung itu dibersihkan dan kemudian kita tata di suatu meja putih, digelari taplak dan kemudian ada sedikit hiasan. Tetapi kerjakanlah satu orang saja, itu simple sekali. Tidak usah gotong royong yang mengundang kerumunan. Itu bisa dilakukan di keluarga, di lingkungan, dalam perayaan Natal, dalam kapel-kapel dan gereja kita. Tidak usah rame-rame, cukup satu orang. Dua atau tiga orang dengan standar protokol kesehatan Covid. Oke, jadi bahkan kami, gereja kami ini di Wonogiri, nanti tidak membuat pohon Natal gotong royong. Tetapi akan meletakkan patung di dekat altar, untuk menyimbulkan dan mengantar kita pada kenangan dan pengaktualisasikan keselamatan Tuhan yang sudilahir sebagai manusia. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kenapa orang Katolik cenderung membuat gua Natal? Geriza Katolik cenderung memasang gua Natal. Sementara, sangat keliru mungkin, Geriza Kristian cenderung menghiasi dengan pohon Natal. Jawaban piciknya adalah, soalnya gua Natal itu Katolik. Anda kan tahu sejarah gua Natal? Sejarah gua Natal itu diceritakan berawal dari tradisi abad ke-12, yaitu zaman hidup Santo Franciscus Assisi. Dia adalah seorang diakon Katolik, bukan imam, diakon Katolik. Dia sangat giat, dia sangat mencintai Tuhan yang dalam kesederhanaannya, dia sangat cinta alam. Dan itu digabungkan dalam ide untuk membuat kandang Natal sebenarnya. Kapel biara sangat kecil, maka dia kemudian mencari gereja. Dan akhirnya ditemukanlah gua, gua alam di dekat alun-alun kota, di Grecio sana, di Itali. Kota pegunungan yang sangat indah. Nah, kemudian dia mencoba mencari atau membuat talungan, dikasih jerami di gua itu, di dekat alun-alun kota itu. Kemudian didatangkan lembu dan keledai, idenya adalah dengan izin nuskop dia bersama umat setempat akan merayakan Natal di depan kandang itu. Dan terjadilah itu. Umat berdatangan dan kemudian mereka merayakan tahun 1223, merayakan itu dengan gegap gempita di depan gua itu. Palungan yang kosong, hanya jerami dan banyak umat datang. Seorang yang namanya Yohanes yang juga menjadi santo yang suci, seorang tentara yang gagah perkasa, yang hatinya lembut. Melihat sosok bayi di dalam palungan. Dan dia melihat dalam vision itu, dalam penglihatan itu, Franciscus dari Asisi mengangkat bayi itu dan mengindongnya dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian itu menghibuhkan penglihatan itu dan banyak orang percaya. Karena memang santo Franciscus adalah orang kudus dan bahkan juga Yohanes tentara itu akhirnya juga menjadi santo. Nah dari situlah kemudian tradisi membuat gua Natal dalam gereja itu bertumbuh sampai hari ini. Apakah primer, apakah sangat harus punya gua Natal di gereja atau di rumah? Tidak. Tetapi sebagai bagian dari perayaan sukacita dan pengenangan akan Tuhan, bolehlah membuat gua Natal. Tetapi tidak harus menjadi heboh terutama karena pandemi ini. Tidak. Dan apakah boleh meletakkan pohon Natal? Boleh. Saya menganjurkan, tidak usah dicari yang ada di gudang. Sekarang lampu-lampu juga sangat murah di toko. Kalau menemukan pohon besar, saya pohonnya kecil-kecil ini adalah bibit-bibit anggur yang saya beli online. Saya baru suka tanam-tanam. Sama seperti ibu-ibu. Ambil saja satu pohon dan hiasi untuk letakkan di kamar tamu atau di ruang keluarga. Selesai. Untuk ibadah, boleh. Dan itu bukan Kristen atau Katolik. Siapapun boleh, ini tidak elementer. Ini hal yang sangat sederhana untuk dilakukan. Dan tidak usah dengan penghayatan yang kemudian menumbuhkan sikap ekstrim yang membedakan satu terhadap yang lain. Amin. Selamat merayakan Natal. Selamat mempersiapkan Natal, maaf. Dengan hati yang gembira. Dengan kegiatan-kegiatan fisik. Memilih baju. Membersihkan rumah. Memikirkan nanti Natal masa apa. Syukur mengambil tanaman untuk dihiasi sebagai pohon Natal. Dan membuat patung-patung Natal yang kita simpan, kita bersihkan dan kita letakkan di tempat yang pantas. Dan dalam situasi itu kita gembira merayakan kedatangan Al-Masih. Amin. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, Bapak dan Ruh Kudus. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, Bapak dan Ruh Kudus.